Bang, ini katanya malam nanti Pak Prabowo akan mengumumkan kabinet, ini bener gak sih bang kabar ini? Ya pertama kan yang fokus hari ini ya, kita tanggal 20 Oktober ini menyaksikan langsung bagaimana kita mempunyai presiden dan wakil presiden baru. Saya tentu sebagai kader Gerindra, sebagai wakil ketua pembina, wakil ketua Gerindra sangat senang sekali baru pertama kali Pak Prabowo akhirnya memenangkan kontestasi ini. Saya kenal beliau ini lebih dari 30 tahun dan beliau ini memilih jalan demokrasi dan setelah berkali-kali berkompetisi di dalam ajang demokrasi akhirnya memenangkan mandat dari rakyat dan akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia hari ini. Jadi tentu ini adalah suatu hal yang luar biasa karena saya menyaksikan sendiri dan berjuang bersama beliau berkali-kali gitu ya. Itulah yang paling penting. Bagi saya suasananya sangat mengharukan dan Pak Prabowo juga tadi sudah menyampaikan pidato inaugurasinya yang saya kira memang datang dari hati keinginan beliau untuk bekerja, berjuang terutama untuk keinginan bangsa, beliau, rakyat Indonesia, memajukan Indonesia, mengetaskan kemiskinan, kebodohan, dan juga saya kira sesuai dengan mandat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keperdekaan. Jadi saya kira pidato Pak Prabowo tadi sangat mencerminkan apa yang menjadi perintah dari konstitusi kita. Terima kasih telah menonton!